Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rio Effendi Mahasiswa Sastra Inggris Semester 4 Dan saya disini sebagai Ketua UKM Olahraga Ditemani oleh Halo semuanya, nama saya Mohd Bintang Ramadan, saya mahasiswa STB aja Semester 4, Produs Sastra Inggris Dan saya disini sebagai Ketua Basket STB aja Untuk saat ini, UKM Olahraga Hanya ada 3 divisi Yaitu divisi futsal Divisi basket, dan divisi badminton Masing-masing divisi Di samping saya ini ada Ketua basket, yaitu Bintang Dan ketua futsal ada Jafar, dan ketua Badminton kita punya Dicho Nah, iya tentu Jadi kalau Untuk STB aja itu sendiri Dia memfasilitasi yaitu Lapangan basket Lapangan badminton Dan lapangan futsal Dan STB aja juga Menyediakan fasilitas umum Seperti bola basket Bola futsal Kons badminton Racket Dan rompi latihan Dan ekipment-ekipment Olahraga lainnya Kalau UKM Olahraga sendiri Termasuk anak baru ya Anak bawang Kita baru berdiri Tahun 2019 kemarin Tepat sekali Sebelum pandemi menyerang Nah, kalau UKM Olahraga Banyak divisinya nih Ada basket Ada badminton Dan ada futsal Nah, kalau basket ini Lahirnya baru Baru banget Tahun 2019 kemarin Kalau futsal dan badminton Itu mungkin udah lebih lama Dari basket ya Kalau basket tapi baru Baru didirikan Oke, kalau basket Kita latihan setiap Senin dan Rabu Itu latihan rutin Seperti fundamental Latihan ribel Latihan passing Dan latihan fundamental Dasar lainnya Selain latihan Kita juga akan Mengadakan main game Di lapangan basket STB aja Maupun di lapangan luar Basket STB aja Yaitu seperti Menyewa lapangan Atau kita datang Ke lapangan kampus lain Atau lapangan Lapangan-lapangan Yang bisa kita pakai Untuk bermain game 5x5 Nah, mungkin untuk futsal Kalau untuk futsal Dan badminton Itu latihannya Hari Sabtu Mereka sama-sama hari Sabtu Dan sebulan 4 kali Sama seperti basket Mereka juga bermain Di lapangan jia Dan juga ada Menyewa lapangan Di luar jia Nah, kalau basket sendiri Kita itu Nggak cuma sparing Sama kampus lain Kita juga sparing SMA Atau SMK Kalau basket Seingat saya Kita pernah sparing Dengan SMK Karya Guna SMK YADK 13 Dan PGRI Nah, kalau kampus Kita baru pernah sparing Dengan Universitas Mitra Karya Kalau untuk badminton Badminton pernah Bersparing bersama Universitas Pancasila Gunadharma Dan Pertamina Kalau futsal Baru sparing Dengan Kampus Pranata Pernah Kalau basket sendiri Kita pernah Mengirim tim Untuk turnamen 3 on 3 Popeye Kalau nggak salah Dijati mulia Kita pernah ikut Turnamen itu Untuk turnamen 3 on 3 Nah, kalau Kalau futsal sendiri Kalau untuk futsal Mereka pernah Ikut kompetisi Di STIE MP Mulia Pratama Dan Bani Saleh Dan dua-duanya itu Pada tahun 2019 Sementara Badminton Karena Seperti basket juga Baru dibuat Dan terkena Efek pandemi Tahun lalu Mereka belum sempat Ikut turnamen Tapi rencananya Ingin ikut Setelah Pandemi ini Kalau basket Kita masih Melakukan latihan Rutin Setiap Senin dan Rabu Tapi kita Mengikuti Protokol kesehatan Yaitu Kalau Anggota basket Kita yang sakit Kita tidak latihan Atau Anggota yang sakit Ini tidak Diperkenankan Ikut latihan Atau Memangasakan diri Dan Saat Mau latihan Kita harus Memakai Hand sanitizer Dan kita Juga sudah Kita juga sudah Memberi saran Untuk memakai Baju long sleeve Atau Baju lengan panjang Atau Memakai Face shield Untuk futsal Frekuensi latihan Itu Dikurangi Karena futsal itu Selalu berkerumun Dan Karena Berkerumun itu Tidak sesuai Dengan PSBB Maka Harus Dikurangi Nah Iya Itu Betul Setahu saya Menyewa Lapangan Itu Lapangan Biasanya Tersedia Kalau PSBB Sudah Longgar Nah Akhir-akhir ini Lapangan Itu Tutup Karena PSBB Sudah 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 Merah Sudah Merah Jadi Putsal Jarang Latihan Untuk Lotbiter Mereka Masih latihan Di Lapangan JIA Dan Secara Rutin Setiap Hari Sabtu Setiap Hari Sabtu Dan Mereka Masih Latihan Karena Juga Badminton Orang-orang Yang ikut Latihan Juga Tidak Terlalu Banyak Jadinya Sepertinya Aman Untuk Ikut Latihan Jadinya Mereka Tetap Mengadakan Latihan Rutin Untuk Khususnya Menjadi Struktur Inti UKM Olahraga Seperti Menjadi Ketua Bendahara Atau Sekretaris Kalian Harus Menjadi Mahasiswa STB JIA Dulu Dan Sudah Menjadi Anggota UKM Olahraga Untuk Menjadi Anggota Divisi Dari UKM Olahraga Seperti Badminton Food Sal Atau Basket Kalian harus Menyiapi Fisik Mental Dan yang Paling penting Waktu Kenapa? Karena Mahasiswa Kebanyakan Di rumah Ada yang Memantu Orang tuanya Atau Ada yang Berkerja Nah Jadi Kalian harus Menyiap Mempersiapkan Waktu Agar Bisa Membagi Aktivitas Olahraga Dengan Aktivitas Rumah Atau Pekerjaan Kalian Kalau Kegiatan UKM Olahraga Sudah Bekerja Sama Dengan BM Jadi Kita Kedepannya Sudah Ada Jadwal Untuk Mengadakan Turnamen Di GIA Sendiri Namanya GIA Cup Itu Acara Turnamen Dan Class Meeting Dimana Semua Angkatan Dan Semua Mahasiswa Itu Berkompetisi Di GIA Nah Tadinya Untuk GIA Cup Sendiri Atau Class Meeting Itu Diadakannya Tahun Lalu Tapi Karena Pandemik Ini Jadi Diundur Entah Kapan Akan Terjadi Tapi Diundur Dulu Sampai PSBBN Longgar Atau Virus Ini Longgar Nanti Kita Akan Mengadakan Event Itu Spoiler Nggak Apa-apa Spoiler Nah Nanti Untuk GIA Cup Itu Bakal Seru Banget Karena Perkelas Itu Perkelas Dan Perangkatan Akan Diadu Skill Olahraganya Seperti Badminton Basket Dan Futsal Rencananya Untuk Skala Besar Seperti Futsal Atau Basket Kita Akan Menyawa Lapangan Untuk Class Meeting Atau GIA Cup Tersebut Nah Jadi kita Sudah Merencanakan Untuk Membangun Divisi Khusus Untuk Mahasiswa Mahasiswi GIA Yang Senang Bermain Game Yaitu Dengan Nama GIA Esport Disitu Nanti Kita Akan Mengadakan Subdivisi Khusus Untuk Orang Yang Gemar Main ML PUBG Atau Game-game Mobile Lainnya Mungkin Kita Nanti Akan Mengirimkan Turnamen Dengan Divisi Divisi Game Tersebut Kalau Untuk Selain Esport Rencananya Kita Akan Mengadakan Divisi Lainnya Yang Sudah Ada Fasilitasnya Seperti Tenis Meja Dan Catur Tapi Untuk Saat Ini Belum Masih Cuma Rencana Mencana Masih Hanya Rencana Kalau Untuk Sosial Media UKM Olahraga Tidak Ada Sosial Medianya Tetapi Divisi Divisi UKM Olahraga Punya IG Masing-masing Kalian bisa Cek Disitu Untuk Kegiatan-kegiatan Mereka Dan Dokumentasi Mereka Di Bawah Ada Jia Underscore Badminton Jia Underscore Futsal Dan Jia Titik Basketball Nah Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Terus Berolahraga Di rumah Seperti Berjemur Daily Workout Dan Terus Menjaga Kesehatan Terutama Di Masa Pandemi Ini Kalian Harus Terus Berolahraga Agar Terhindar Dari Virus Corona Mungkin Dan Meningkatkan Imun Kesehatan Kalian Jangan Lupa Untuk Jaga Kesehatan Cheers Cheers Cheers